Halo semuanya, hari ini saya mau membuat kue tradisional yaitu kue talam ubi ungu. Ini rasanya enak, manis, lembut, dan gurih. Cocok untuk ide sajian di acara keluarga ataupun untuk ide jualan. Nah bagaimana cara membuatnya, simak terus videonya sampai selesai. Bahan-bahannya ada 550 gram ubi ungu yang sudah saya cuci bersih dan potong-potong seperti ini. Dipotong-potong kecil supaya nanti cepat empuk sewaktu dikukus. Sebelumnya kukusannya sudah saya panaskan, langsung saja masukkan ubi ungunya. Lalu ini kita kukus 15 menit atau sampai matang. Setelah 15 menit, ini bisa dicek ubinya sudah matang atau belum. Untuk menceknya bisa menggunakan lidi seperti ini. Nah, kalau sudah empuk, ini tandanya sudah matang, langsung saja matikan api kompor, lalu angkat ya. Selanjutnya, haluskan ubi ungu yang sudah dikukus tadi. Di sini saya menggunakan blender supaya lebih cepat dan hasilnya juga lebih halus. Masukkan semuanya ya. Kemudian tambahkan 350 gram gula pasir. Dan di sini ada 700 ml santan, tapi saya masukkan setengahnya dulu ya, untuk menghaluskan ubi ungunya. Lalu ini dihaluskan sampai benar-benar halus. Setelah semuanya halus, lalu ini sudah cukup. Matikan blender dan pindahkan ke wadah lain. Selanjutnya, tambahkan 180 gram tepung tapioca atau setara dengan 18 sendok makan untuk takarannya seperti ini ya. Berikutnya, 100 gram tepung beras atau setara dengan 10 sendok makan untuk takaran sendoknya seperti ini ya. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan santan sisa dari memblender ubi tadi ya, masukkan semuanya. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Aduknya pelan-pelan saja ya. Nah, ini sudah tercampur rata teman-teman. Ini sudah cukup. Selanjutnya, siapkan loyang. Ini loyangnya sudah saya olesi minyak secara marata supaya nanti tidak lengket. Kemudian masukkan adonan ubi ungu, masukkan semuanya. Kalau ada gelembung-gelembung seperti ini bisa dirapikan ya, supaya nanti hasilnya lebih cantik. Dan ini siap untuk dikukus. Sebelumnya, kukusannya sudah saya panaskan dan tutupnya di alasi kain supaya airnya tidak netes. Langsung saja masukkan adonan ubi ungu. Kukus menggunakan api sedang selama 25 menit. Sambil menunggu adonannya matang. Selanjutnya, kita siapkan untuk lapisan putihnya. Di sini sudah ada wadah. Masukkan 100 gram tepung beras atau setara dengan 10 sendok makan. Untuk takaran sendoknya seperti di video ya. Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung tapioca atau setara dengan 30 gram. Selanjutnya, setengah sendok teh garam. Dan 1,4 sendok teh vanili bubuk. Lalu aduk sampai semua tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan 400 ml santan. Masukkannya secara bertahap ya. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata dan tidak ada lagi tepung yang menggumpal atau mengerindil, tambahkan lagi santannya. Masukkan semuanya. Aduk lagi sampai semua benar-benar tercampur rata. Nah, ini semua sudah tercampur rata. Dan untuk memastikan tidak ada tepung yang mengumpal, bisa disaring seperti ini ya. Dan ini lapisan putihnya siap untuk digunakan. Nah, setelah 25 menit, adonan ubi ungu dikukus. Hasilnya seperti ini. Kemudian masukkan lapisan putih. Di sini saya masukkan setengahnya dulu ya. Lalu ini dikukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, kemudian masukkan lagi lapisan putih. Masukkan semuanya. Nah, kalau ada gelembung-gelembung seperti ini, bisa dirapikan supaya nanti hasilnya mulus. Dan yang terakhir, kukus selama 20 menit atau sampai matang. Nah, setelah 20 menit dikukus, ini adonannya sudah matang. Langsung saja matikan api kompor dan angkat ya. Kemudian tunggu hingga dingin. Nah, ini kue talamnya sudah dingin. Kemudian sisir pinggirnya agar mudah mengeluarkannya. Terima kasih telah menonton! Nah, ini dia teman-teman. Talam ubi ungunya sudah siap untuk dinikmati. Langsung saja potong. Untuk ukurannya bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. langsung saja kita coba ya. Untuk teksturnya, kue talam ini lembut. Seperti ini di dalamnya teman-teman. Wah, ini enak teman-teman. Manisnya juga pas, lembut, gurih, dan kenyal. Kue tradisional ini cocok untuk ide sajian di acara keluarga ataupun dijadikan sebagai ide jualan. Nah, benar-benar mantep pokoknya. Jangan lupa cobain ya. Nah, sekian dulu resep hari ini. Kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak petinggalan resep-resep berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax